Halo, Pak Ibu. Oke, halo. Suara aman, Mas? Aman? Aman, suara, kedengeran. Suara saya kedengeran. Oke, kedengeran-kedengeran, kedengeran, Mas. Oke, apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mbak Eka kabarnya? Ini SIPF juga udah mulai masuk kantor, Mas? SIPF belum sih, Mbak. Kita masih dari rumah. Cuman ya, kalau memang ada yang perlu ke kantor, kita ke kantor, SIPF. Oh, jadi masih ini ya? Masih bisa kerja di rumah ya? Masih bisa sebagian dikerjakan di rumah. Oke. Karena memang harus adaptasi juga kan ya? Iya, benar-benar. Ya, Mas, Mas Bagi, makasih ya udah berkenan untuk diajak cip-cip bareng nih, integrita, selepas jam kantor. Oke, nyantai Mbak. Justru lebih asik kok. Oke. Sip-sip. Jadi gini, Mas, aku kasih pengantar dikit. Follower integrita ini masih banyak banget yang baru belajar pencanaan keuangan, termasuk soal investasi. Jadi masih banyak banget nih yang awam. Tentunya mereka punya banyak kekhawatiran buat menginvestasikan uangnya di pasar modal. Nah, ini kan jam yang lagi kondisi kayak gini pasti butuh banget buat ngumpulin dana darurat. Dan salah satu instrumen yang bisa dipakai buat dana darurat kan yang return-nya juga oke, selain deposito kan reksadana pasar uang. Nah, cuma kan karena reksadana pasar uang ini adalah produk pasar modal, jadi kan nggak dijamin gitu sama LTF. Nah, ada kekhawatiran tersebut gitu, Mas. Jadi, biar ngasih pencerahan nih ke follower integrita supaya makin yakin investasinya di pasar modal nih, Mas. Jadi, mohon pencerahannya nih, Mas. Benarnya untuk SIPF ini sebenarnya lembaga yang kayak gimana sih, Mas? Oke, ya jadi untuk terima kasih yang pertama pada integrita, kita dari SIPF udah diundang untuk bisa sosialisasi ke teman-teman investor. Ini salah satu financial planner yang lagi ngetop juga nih integrita, pertama lagi corona nih. Jadi, banyak yang mau belajar tentang bagaimana cara mengelola keuangannya gitu. Jadi, memang ada suatu berkah juga bagi industri kita. Pokoknya kalau di dunia investasi itu mau kondisi jelek, kondisi bagus, ya kita harus tetap optimis gitu. Harus tetap kita pokoknya harus cuan terus lah gitu. Nah, jadi memang kalau untuk teman-teman integrita pastinya banyak yang belum tahu tentang Indonesia SIPF gitu. Nah, Indonesia SIPF ini kepanjangannya adalah Indonesia Securities Investor Protection Fund gitu. Kita ini sebetulnya perusahaan, jadi berbentuk PT. Nah, jadi kalau nama resmi kita itu PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Nah, jadi memang karena namanya cukup panjang, nah kita brandingnya itu SIPF gitu. Securities Investor Protection Fund. Nah, kalau dari namanya itu bisa dilihat juga bahwa kita itu memprotek atau memproteksi investor yang bergerak di bidang sekuritas atau efek gitu. Atau yang secara umum teman-teman investor taunya itu saham. Tapi sebetulnya seluruh jenis efek, jadi bukan hanya saham. Nah, kita ini satu-satunya perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan perlindungan di pasar modal. Nah, lewat dana yang kita kelola namanya dana perlindungan pemodal. Nah, DPP ini atau dana perlindungan pemodal tadi itu kurang lebih kalau tadi udah Mbak Eka cerita tentang LPS. Nah, kurang lebih itu sama, bagaimana LPS itu untuk produk-produk tabungan atau yang disamakan dengan tabungan di perbankan. Nah, kalau untuk SIPF ini dengan dana perlindungan pemodal itu melindungi produk-produk efek yang disimpan di pasar modal. Nah, atau kalau kita tahu di pasar modal itu ada juga tempat penyimpanannya namanya PT Kustodian Central Effect Indonesia atau KSEI. Nah, jadi apa yang disimpan secara sentral di KSEI itu dilindungi oleh Indonesia SIPF. Nah, kalau diperbankan apa yang disimpan secara sentral di Bank Indonesia itu dilindungi oleh LPS. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi, kita mirip-mirip fungsinya dengan LPS. Yang kita lindungi itu juga barang yang disimpan. Nah, tapi memang ruang lingkupnya berbeda. Kalau LPS itu di dunia perbankan, nah ini di dunia pasar modal. Jadi, kalau sebagian teman-teman investor di Integrita itu udah buka rekening saham atau rekening efek di perusahaan sekuritas, nah itu dilindungi oleh Indonesia SIPF kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, kalau di bank kan kalau kita nabung deposito, banknya collapse itu diganti LPS. Nah, kalau di pasar modal, kurang lebih seperti LPS itu ada di SIPF. Cuma memang lembaga yang perusahaannya beda. Kalau di perbankan itu bank, kalau di sini itu perusahaan sekuritas atau kustodian bank gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, SIPF itu kurang lebih tadi yang saya paparkan. Oke. Jadi, Mas, kalau aku mau rangkum sedikit lagi nih, semua efek dalam pasar modal dilindungi oleh SPF. Berarti termasuk saham, obligasi juga, Mas? Ya, jadi saham, obligasi, dengan syarat dia itu penitipan kolektifnya, sentralnya itu di KSEI, di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi, kita melindungi semua harta terkait efek itu yang disimpan di KSEI, dan juga dana yang terkait efek tersebut yang ada pada RDN atau RDI gitu, rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman integrita itu buka rekening efek atau rekening saham di perusahaan sekuritas, ketika kita mau beli saham, itu kan kita harus store ke suatu rekening pada bank. Nah, rekeningnya itu disebut RDN, rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Dan kalau kita jual saham, itu nanti uangnya juga masuk ke rekening dana investor tersebut. Nah, yang di rekening dana investor atau rekening dana nasabah itu juga dilindungi oleh Indonesia SIPF gitu. Meskipun dia di bank, tapi karena dia terkait dengan efek yang tadi di KSEI itu, kita juga lindungi dana yang ada di situ. Oke, jadi kalau misalnya kita store, misalnya buat di saham nih, pas buka, kan buka rekening dana itu tadi. Selama uangnya disetor ke rekening itu, dilindungi oleh SIPF. Dan itu bukannya kan di sekuritas. Jadi kalau biasanya sekuritas kan buat di saham. Nah, kalau misalnya untuk reksadana, biasanya pembukaan rekeningnya di bank custodian ya, Mas, ya? Kalau reksadana tergantung sih. Jadi, kalau dia itu agen penjual reksadananya berupa bank, itu langsung buka rekeningnya di agen penjual reksadana tersebut. Nah, tapi kalau agen penjual reksadananya itu mungkin kita tahu sekarang ada fintech gitu ya. Ada yang misalnya semacam bareksa, bibit, segala macam itu dia tetap minta rekening bank untuk membuka. Nah, cuman sampai dengan saat ini, kalau yang untuk reksadana, rekening nasabah yang di reksadana itu belum masuk cakupan perlindungan sebetulnya. Jadi yang masukkan itu yang betul-betul dia investor langsung ke perusahaan sekuritas. Oh, berarti langsung yang ke sekuritas ya, Mas? Walaupun sekuritasnya juga bisa jual reksadana pun? Iya. Jadi kalau misalnya kita buka akun untuk jual-beli saham di sekuritas, itu ada resmi namanya rekening dana investor atau RDN. Nah, itu yang dilindungi oleh SIPF. Nah, kalau kita buka reksadana, itu kan setor dana juga ke bank atau ke rekeningnya. Nah, ada rekening tertentu. Nah, itu bukan rekening dana investor. Jadi bukan yang dimaksud RDN itu. Jadi belum masuk cakupan perlindungan. Oh, belum masuk ya, Mas? Iya. Kalau aku lihat di website-nya SIPF, pas aku lihat itu anggota DPP yang dana perlindungan pemodal, itu kan sebenarnya bisa ngecek tuh di situ sekuritas apa aja yang terdaftar jadi anggota dana perlindungan pemodal. Nah, salah satu sekuritas. Terus aku pas ngecek juga, ada tuh yang bank kustodian. Jadi aku kira tadinya bank kustodian juga masuk. Jadi kalau ada dana yang masuk ke rekening bank kustodian, aku kira tadinya masuk juga ke perlindungan SIPF. Nyata, enggak ya, belum ya? Kalau dalam kaitannya untuk reksadana, itu belum dalam cakupan kita. Tapi kalau investornya itu biasanya institusi yang pakai jasa bank kustodian, dia sebagai nasabah, kemudian dia dibukakan rekening dana nasabah, itu bisa kita lindungi masuk. Karena memang kita kan melindunginya ada base dari berdasarkan peraturan OJK nomor 49 tahun 2016. Nah, jadi di situ memang yang kita lindungi itu efek dan harta lain terkait efek. Dan juga dana spesifik yang ada di dalam RDN atau RDI. Nah, jadi memang ruang lingkupnya seperti itu. Nah, memang kita juga lagi bikin kajian sih, Mbak. Kedepannya kita harapkan industri reksadana ini secara utuh juga bisa masuk dalam cakupan perlindungan SIPF. Nah, cuman pada saat ini yang kita lindungi untuk reksadana itu adalah underlying-nya yang di pasar modal. Jadi, kalau tadi kan kita tahu reksadana ada beberapa macam ya, misalnya reksadana saham itu 80% minimal asetnya dibelikan produk-produk saham di bursa efek Indonesia. Nah, sahamnya itu dilindungi oleh SIPF gitu. Nah, tapi kalau untuk produk tadi, ya kalau yang produk tadi reksadana pasar uang, itu kan penyimpanannya bukan di KSEI untuk underlying-nya. Nah, jadi reksadana pasar uang itu, jadi kita karena tidak disimpan di KSEI, dia tidak masuk dalam cakupan perlindungan. Nah, ini yang kedepannya, ya kita lagi on progress sih. Kita lagi diskusi juga dengan OJK, dengan KSEI, bagaimana kedepannya apakah masuk dalam cakupan perlindungan atau mungkin seperti apa mekanismenya gitu. Karena kita tahu sekarang kan cukup besar juga industri reksadana ini kan, Mbak. Dana kelolanya udah sekitar 500, eh, 400 sampai 500 triliun, Mas. Iya, sempat 500, tapi karena corona agak turun, jadi 400-an lagi. Ya, 400-an. Oh, oke. Berarti buat teman-teman yang tegerita nih, untuk pelindungannya SIPF, itu balik lagi ke underlying dari reksadana-nya. Jadi, kalau misalnya reksadana pasar uang, karena underlying-nya itu adalah deposito, maka nanti akan kenanya, dilindunginya ke LPS. Tapi kalau misalnya reksadana pendatap akan tetap, karena itu obligasi underlying-nya, terus seks-data saham, seks-data campuran kan juga ada saham sama obligasi juga. Nah, itu cakupannya masuk ke ranah SIPF. Jadi, kurang lebih gitu ya, Mas, ya? Kalau aku orang pun, ya? Iya. Oke, sip-sip. Iya. Nah, terus untuk pembentukan dari SIPF ini, Mas, apakah pure murni hanya diinisiasi oleh OJK? Apakah, atau ada suatu case tertentu nih, Mas, waktu itu di Indonesia yang membuat, wah, kayaknya ini urgent banget nih, butuh lembaga pelindungan seperti SIPF? Oke. Yang pertama, lembaga pelindungan investor seperti SIPF ini itu hal yang lazim ya, ada di berbagai negara yang punya industri pasar modal. Nah, kalau kita lihat di Amerika, itu dari tahun 70-an sudah ada institusinya, namanya Securities Investor Protection Corporation, atau SIPC. Nah, kemudian di Cina itu dari awal tahun 2000-an itu juga sudah ada. Nah, jadi memang ini suatu infrastruktur yang wajib ada di pasar modal, gitu. Nah, jadi merespon hal tersebut, OJK itu menyiapkan pada waktu itu masih Bapak PAM dan LK ya, itu sudah mulai meritis perlu adanya lembaga seperti SIPF ini. Nah, kalau untuk latar belakang dari internal kita di Indonesia, nah, tentunya ada juga beberapa peristiwa. Nah, kalau mungkin kita flashback sedikit ke belakang, di tahun 2008 itu kan ada kasus Bank Century, kalau teman-teman ingat. Nah, Bank Century itu yang ketika terjadi kehilangan uangnya di Bank Century, itu kan diganti oleh lembaga penyamin simpanan. Kebetulan sudah ada dari tahun 2004, gitu. Nah, cuman ada satu perusahaan, kalau ingat itu namanya Antaboga Delta Securitas, nah, itu kan dia terafiliasi, pemiliknya sama dengan Bank Century. Nah, pada saat itu, ada banyak juga tuh yang nabung di Bank Century, karena dia nyangka pemiliknya sama, dia nitipin juga beli saham di Antaboga. Nah, yang di Antaboga ini nggak keganti pada saat itu. Nah, jadi memang salah satunya, karena ada itu juga ada kasus-kasus lain, mungkin pernah dengar kasus tentang Sarijaya Sekuritas, nah, itu juga ada, kurang lebih itu penggelapan yang ada dana investor yang dititipkan di Sarijaya Sekuritas tersebut, gitu. Nah, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tadi itu, OJK dan SRO ya, regulator, bursa efek, KPI dan KSEI itu sudah membuat berbagai macam peraturan. Nah, Indonesia SIPF ini dibentuk sebagai perlindungan terakhir, gitu. Jadi, sumber terakhir, apabila masih udah dibuat peraturan yang ketat, tapi masih terjadi suatu kejadian kehilangan, nah, itu investor jangan khawatir, tetap ada perlindungan terakhirnya dari Indonesia SIPF. Jadi, baratnya uangnya itu nggak, asetnya itu nggak betul-betul nol, gitu. Tetap ada perlindungan, meskipun mungkin nggak bisa 100% diganti oleh SIPF. Oh, gitu. Jadi, bentuk perlindungannya itu kira-kira seperti yang, Pak, Mas? Kalau misalnya dibandingin sama LPS, kan dia perlindungannya langsung menjamin, ada batas jaminan 2 miliar per nasabah, per bank. Nah, kalau SIPF, kira-kira gimana, Mas, bentuknya? Jadi, ya, LPS itu kan sudah dari tahun 2004 sampai ke sini memang perlindungannya 2 miliar per penabung pada suatu bank. Nah, kurang lebih di Indonesia SIPF itu juga seperti LPS, gitu. Jadi, per investor itu pada awal pendirian itu per investor 25 juta per perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Pada awal pendirian kita di 2014. Nah, kemudian di tahun 2015 akhir itu dinaikkan, jadi sampai dengan saat ini itu 100 juta per investor pada masing-masing perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Nah, jadi kalau investor itu asetnya di bawah 100 juta, nah itu bisa dapat ganti rugi maksimal. Tapi kalau misalnya asetnya totalnya di atas 100 juta, ya itu ganti rugi maksimalnya tetap 100 juta. Kurang lebih seperti itu, sih. Berarti ada batas maksimal juga ya, Mas? Tetap 100 juta ya? 100 juta per nasabah, per sekuritas? Per sekuritas atau bank kustodian. Tergantung di mana investor itu menitipkan asetnya tadi. Oke. Berarti ini, Mas, kalau misalnya casenya ada satu nasabah, uangnya di atas 100 juta. Apakah sebaiknya uangnya dia pencar kedua sekuritas gitu, misalnya? Itu dua-duanya bakal tetap diganti atau gimana? Kalau misalnya dia taruh 200 juta, 100 juta di sekuritas A, 100 juta di sekuritas B, gitu. Ya, jadi kalau memang mau ada investor yang mempertimbangkan strategi berinvestasi seperti itu, sih nggak apa-apa, Mbak. Jadi memang misalnya dia pecah, asetnya ada 200 juta, dia pecah di dua sekuritas untuk penitipannya, yaitu masing-masing kalau dua-duanya mengalami kejadian kegagalan atau kehilangan aset, nah itu bisa masing-masing diganti nanti maksimal 100 juta rupiah. Jadi memang bisa sih dilakukan strategi seperti itu. Tapi tergantung dari nasabahnya juga. Oke. 100 juta itu berarti udah termasuk Iya. Iya. Jadi kalau 100 juta itu udah termasuk nilai pokok plus return-nya ya, Mas, ya? Berarti ya pokoknya Iya. Iya, jadi kalau untuk di bank itu kan penghitungannya lebih-lebih gampang karena kan nominal uangnya tidak berubah, gitu. Nah, kalau untuk di pasar modal itu kita tahu kan kalau saham itu nilainya itu berubah-ubah. Nah, jadi untuk penghitungan ganti ruginya sendiri itu nanti kita akan menghitung nilai efeknya, nilai sahamnya, nilai obligasinya itu kita hitung rata-rata 6 bulan ke belakang sejak tanggal OJK menerbitkan pernyataan tertulis bahwa ada kejadian hilang tersebut. Nah, jadi nanti dirata-ratakan nilainya selama 6 bulan terakhir. Nah, itu nanti nilainya yang akan kita kita hitung seperti itu. karena tetap kita gantinya dalam bentuk cash sih, Mbak. Berarti nanti kalau misalnya sekuritas misalnya ya, misalnya sekuritas ada permasalahan itu SIPF langsung turun tangan atau tunggu klaim dulu dari investor atau gimana? Oke, nah ini untuk penjelasan juga jadi kalau teman-teman yang sudah menjadi nasabah perusahaan sekuritas atau bank custodian dan memiliki rekening efek di situ nah, itu otomatis kan terlindungi oleh Indonesia SIPF. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti menghadapi suatu masalah dengan perusahaan sekuritasnya ini salah satu contohnya misalnya kita punya saham telkom 100 lot gitu. Kita tidak pernah mentransaksikan saham telkom tersebut. Kita nggak pernah instruksi jual. Tapi sama sekuritas saham tersebut dijual. Sehingga ketika kita lihat lagi udah nggak ada tuh portokolio kita. Nah, hal pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman investor itu adalah lapor ke perusahaan sekuritasnya. Jadi, kita harus konfrontasi dulu dengan perusahaan sekuritasnya. Kita laporkan ada kejadian seperti itu. Nah, nanti kita lihat dulu respon dari perusahaan sekuritasnya seperti apa atau bank custodiannya. Karena pihak pertama yang bertanggung jawab tetap perusahaan sekuritasnya atau bank custodiannya. Nah, setelah itu kalau misalnya tidak kooperatif gitu dalam artian tidak mau melakukan penggantian gitu perusahaan sekuritasnya, nah, teman-teman investor itu bisa lapor ke otoritas jasa keuangan. Nah, nanti OJK yang akan menginvestigasi apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Nah, kalau misalnya OJK nanti memutuskan memang ada suatu pelanggaran yang nantinya itu ujungnya adalah hilangnya aset milik teman-teman investor, OJK nanti akan mengeluarkan pernyataan tertulis gitu. Nah, pernyataan tertulis itu yang nantinya akan dijadikan dasar bagi teman-teman investor untuk klaim ke SIPF. Jadi, kalau sudah ada pernyataan dari OJK, intinya itu kasus sudah bisa masuk ke SIPF di situ. Oke, berarti triggernya tetap dari investor ya, Mas? Dari investor. Investor yang harus lapor ke perusahaan sekuritasnya. Jadi, kita jangan diem aja nih kalau misalnya kita merasa punya aset jarang dilihat tiba-tiba nggak ada lagi karena biasanya kejadian yang ada itu karena jarang di cek portofolionya jadi kita punya aset. Nah, jadi kan ya itu jadi kadang lupa-lupa aja nggak di cek sama teman-teman investor tahu-tahu udah nggak ada gitu. Nah, itu tetap pertama harus lapor dulu ke perusahaan sekuritas atau bank kustodiannya. Nah, habis itu baru kalau nggak kooperatif lanjut lagi lapor ke OJK. Nah, OJK udah nantinya kalau udah ada pernyataan dari OJK baru bisa tuh masuk ke SIPF. Kalau udah di kita sih udah lebih cepat mestinya karena kita kan udah ada udah diatur prosedurnya dalam jangka waktu sekian lama itu kita udah harus untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oh, gitu. Iya, Mas Ola kemarin pas aku sempat kepoin website-nya SIPF juga kan suka ada pengumuman tuh. Nah, pengumuman salah satu pikiran berjalan tuh ada salah satu perusahaan sekuritas yang dicabut keanggotaannya dari SIPF. Berarti tuh kalau misalnya sampai bisa dicabut gitu trigger-nya karena udah sampai level surat peringatan dari OJK ya, Mas? Jadi kalau untuk anggota yang dicabut keanggotaannya dari SIPF itu ada beberapa penyebab gitu. Yang pertama itu memang perusahaan tersebut dia sebetulnya tidak memiliki masalah apapun gitu. Jadi memang dia memutuskan untuk keluar dari pasar modal gitu. Jadi kan kita anggota kita itu perusahaan sekuritas yang kalau kita tahu itu juga merupakan anggota Bursa EPEC Indonesia dan Bank Kustodian. Jadi kadang ada memang misalnya yang Bank Kustodian atau perusahaan sekuritas itu dia sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia gitu. Nah jadi dia mengembalikan izin usahanya ke OJK dengan demikian kita cabut keanggotaannya gitu. Jadi memang belum tentu ada masalah gitu. Nah yang kedua bisa juga karena sanksi gitu. Jadi si perusahaan sekuritas itu sudah melakukan berbagai macam pelanggaran akhirnya disangsi oleh Bursa EPEC Indonesia kemudian OJK kalau sudah dicabut izin usahanya oleh OJK Indonesia ICPF harus mencabut keanggotaan perusahaan tersebut. Gitu. Jadi ada yang suka rela ada yang karena pelanggaran. Karena dicabut paksa gitu. Oh gitu. Kalau aku sebagai orang lihat pasti udah langsung wah ini ada apa nih ada masalah nih. Ya ini belum tentu sih. Oh oke. Belum tentu. Belum tentu. Kadang memang strategi aja tuh kalau kita tahu kan beberapa perusahaan asing itu ada yang cabut dari Indonesia. Terutama lagi Corona. Jadi mungkin dia fokus bisnis di negaranya masing-masing gitu. Cuman ya memang kalau yang namanya dicabut itu persepsinya kan mungkin negatif ke investor. Aset saya gimana nih kalau ini dicabut kita mesti pindahinnya segala macam kan itu kan persoalannya. Tapi kalau misalnya si perusahaan yang memang secara suka rela ganti bisnis itu pasti udah diinfoin juga lah ya. Masih investor. Iya. Jadi OJK itu mencabut izin usaha itu ketika aset milik si investor itu udah dipindahin ke tempat lain mestinya ya. jadi kalau misalnya kita nasabah jadi misalnya kita nasabah pada persoalan itu ya. Iya. Jadi nggak serta-merta untuk sampai pencabutan izin usaha oleh OJK itu berarti aset milik investor itu udah dipindahin ke sekuritas yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Jadi jangan hampir gitu. Jangan keburu negatif dulu. Jangan keburu negatif dulu. Jadi kadang memang itu. Iya. Tadi kan kalau untuk yang reksadana udah clear ya di awal ya. Nah ini ada yang nanya lagi nih mas produk lain yaitu yang baru yang baru hits-hitsnya ya tergolong baru ETF mas. Nah ada yang nanya nih kalau ETF masuk pelindungan STPF nggak mas? Nah oke jadi ETF ini produk hybrid juga ya sebenarnya dia reksadana tapi dia kan underlyingnya seluruhnya berupa saham gitu atau bahkan dia itu berbasis pada indeks-indeks tertentu gitu. Nah ETF ini karena underlyingnya seluruhnya itu di pasar modal dalam artian itu dititipkan penitipan kolektifnya di KSEI disimpan di KSEI nah itu dilindungi kalau ini dilindungi 100% oleh SIPF gitu karena dia nggak ada underlyingnya yang selain di pasar modal gitu jadi beda dengan reksadana pasar uang yang tadi nah itu kan memang underlyingnya banyak bukan di pasar modal kalau ETF ini kita memang lindungi gitu karena dia perdagangannya juga seperti saham gitu jadi dia diperdagangkan secara reguler juga ETF ini jadi dia memang ini produk yang bagus teman-teman investor ya kalau mau ini kalau di luar negeri itu trending sekali sih ETF ini jadi orang beli itu perdagangkan indeksnya gitu iya bahkan ada ETF gold juga terus ada ETF yang berbasis tematik kayak artificial intelligence macem-macem kalau udah di luar sih menarik banget sih mas karena udah maju pasar modalnya nah di akhirnya mas sebagai penutup kira-kira selama SIPF berjiri ini ada satu claim atau suatu case yang paling menarik yang pernah terjadi oke jadi kalau untuk selama kita didirikan Alhamdulillah sih belum sampai ada suatu kasus yang mengakibatkan dana pelindungan pemodal itu harus keluar tapi memang kita setiap tahunnya itu menerima beberapa pengaduan nah beberapa yang menarik itu adalah misalnya teman-teman investor itu kebanyakan memberikan password untuk trading itu kepada sales di perusahaan sekuritasnya nah jadi ini ketika dimainin dalam artian mungkin secara 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 kontrak tertulis gak ada tuh nah cuman dia percaya aja sama salesnya gitu nah ketika dimainkan kan ada kemungkinan untung atau rugi gitu kalau dimainkan sama orang lain nah ketika untung itu kadang ya kita terima-terima aja dong kita asetnya nambah gitu nah ketika rugi itu ada beberapa investor yang menyalahkan ke salesnya gitu dianggap perusahaan sekuritas itu melalui salesnya menghilangkan aset milik dirinya gitu nah ini perlu hati-hati jadi kita tekankan kepada teman-teman investor jangan pernah kasih akun dan password untuk trading kepada orang lain gitu jadi memang kalau kita investasi kita harus tanggung jawab dengan investasi kita kecuali memang kita sudah sadar resikonya seperti apa kita memang percaya ya kalau udah percaya gak boleh protes kalau misalnya rugi gitu nah jadi tapi kalau secara resminya gak boleh jadi memang iya kalau returnnya tinggi banget gitu gak wajar mereka pasti akan diem-diem aja gak curiga gitu kalau return diliran lo pasti lo mencuriga ya mas nah itu kalau dari PS cara ngedetectnya gimana ya mas ketahuan kalau eh ternyata investor sendiri yang ngasih passwordnya itu investigasinya kita gak bisa sampai sejauh itu gitu tapi memang ketika ada pengaduan biasanya investornya sih udah udah ngaku duluan gitu bahwa dia memang memberikan suatu akses kepada salesnya untuk melakukan trading gitu jadi dia semacam percaya gitu cuman dengan kesepakatan mereka bahwa tradingnya itu mungkin kalau beli saham nih ya mungkin saham yang hanya di LQ45 atau saham-saham blue chip gitu nah oleh salesnya itu kadang beli juga saham gorengan gitu saham yang mungkin nilainya gak terlalu gak terlalu baik gitu sehingga mungkin jatuh gitu nah itu yang sering jadi problem nah itu kan sebetulnya ya memang dari teman-teman investor yang harus menjaga akun dan passwordnya gitu jadi mendingan kita gak usah untung yang terlalu banyak daripada kita nyesel nanti ngasih-ngasih akun dan password ke orang lain gitu jadi mending kita sendiri atau memang mungkin ya lebih lebih hati-hati lah lebih hati-hati dan juga harus lebih mau belajar lagi gitu karena kita kan masalah pengelolaan uang ya gak bisa main-main gak bisa percaya aja sama orang gitu mestinya lebih hati-hati lagi jadi kalau investor yang case tadi untungnya dia ngaku ya mas kalau eh iya saya ngasih kok salesnya gitu ya gak menyalahkan ya gak menyalahkan jadi kalau misalnya buat yang awam banget baru mulai udah jangan macam-macam dulu intinya kayak pelan-pelan mulainya sambil belajar karena even kalau saya sendiri sebagai praktisi di pasar modal pun yang sehari-hari misalnya berinteraksi sama teman-teman atau kolega-kolega yang udah sehari-hari intas sama pasar modal pun pada akhirnya mereka akan berinvestasi sesuai dengan profilnya mereka sendiri dan mereka tuh semakin takut juga semakin worry juga kalau misalnya mereka taruh duitnya mereka sendiri ke instrumen-instrumen yang terlalu high risk karena karena kan setiap hari mereka apa namanya udah ngerjain itu sebagai pekerjaan jadi mereka sendiri juga sebenarnya kewalahan untuk memonitor investasi mereka sendiri jadi mereka pun pasti yang aman-aman aja biasanya makin konservatif biasanya jadi ya kalau misalnya reksadana pun reksadana pasauan misalnya ataupun kalau reksadana saham biasanya mengacu pada indeks tertentu atau biasanya bucip-bucip aja gitu sih jadi bagi yang sehari-harinya bukan pekerjaannya dan punya waktu yang terbatas untuk belajar atau mendalami benar-benar mendalami pasar modal lebih baik apa ya ya pelan-pelan aja dan lebih konservatif aja lah gitu jangan cuma ngeliat return doang karena return yang tinggi udah pasti ada risikonya ya mas makin tinggi ya iya makin tinggi makin berisiko iya dan untungnya si STPF selama berdiri belum ada yang ini ya ngeluarin duit klaim ya berarti ya karena memang tanggung jawab pertamanya kan tetap di perusahaannya yang melakukan semacam fraud atau penipuan jadi ya kalau misalnya sampai ke STPF berarti perusahaan itu udah tidak sanggup lagi udah parah banget ya udah parah iya oke oke kalau gitu ya makasih mas Bayu atas waktunya pencerahannya pengetahuannya ini ternyata banyak yang masih mau nanya-nanya tadi nanti buat teman-teman yang ketinggalan yang baru join nanti ini juga masih akan di save terus nanti akan di share juga di akun interdita jadi nanti bisa di kontong luar jadi semoga penjelasan dari mas Bayu bisa membuat kalian merasa lebih aman lagi untuk berinvestasi di pasar modal jadi kalian gak gampang tuh tergiur sama investasi bodong yang ngasih return tinggi tapi gak jelas legalitasnya gak jelas lindungnya siapa gitu kalau misalnya produk perbankan kan udah jelas sama LPS kalau pasar modal udah jelas nih STPF bener-bener garda terakhir kalau misalnya ada apa-apa nih di pasar modal gitu ya jadi makasih ya mas Bayu atas ya sama-sama Mbak semoga kapan-kapan bisa join lagi chat bareng itu semoga kalian semua pada tercerahkan iya siap ini sesinya nanti akan tetap di-share juga oke oke mas kita undur diri ya mas ya 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 terima kasih ya Mbak ya teman-teman yang terkirta juga oke kita akhiri sesi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam-salam teman-teman semua iya